Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Nah pada hari ini kita akan grebek tempatnya Bang Doni ya teman-teman Ini tanaman UG Nah kalau teman-teman yang gak tau Bang Doni itu siapa Bang Doni itu mantan atau veterannya ketua BAC Bekasi Aquascape Community teman-teman Nah sekarang Bang Doni itu fokus di bidang paludarium, terarium, dan juga vivarium Namun ada beberapa paketan tanaman Aquascape yang didaratkan Untuk dijadikan paludarium juga, terarium juga, serta vivarium juga Nah ini contohnya Ini beberapa produk yang ada di lokasi Bang Doni Jadi kalau teman-teman perlu atau menyukai produk ini Bisa langsung menghubungi Bang Doni Nomor dan beberapa media IG-nya atau media sosialnya Ada dicantumkan di deskripsi atau kita tampilkan di video ini teman-teman Disitu jadi teman-teman bisa memilih Nah ini contoh vivarium ini Ini juga bonsai-bonsai jadi unik teman-teman Teman-teman bisa pajang di rumah juga bisa Terus di perkantoran juga bisa, di meja belajar juga bisa Ini contoh tanaman-tanamannya juga Dan ini contoh hardshipnya Ini menggunakan kayu santigi teman-teman Nah ini tanaman paku-pakuan Nah kalau gitu kita langsung ke proses produksi akrilik atau vivarium teman-teman Nah ini dia Ini di dalam ruang kerjanya ini terdapat drill buat membuat vivarium atau tempat pembuatan paludarium atau terarium teman-teman Nah ini ruang kerjanya penuh dengan akrilik Jadi memang kalau Bang Doni ini memang difokuskan untuk tanaman akrilik atau tanaman mini Nah ini pembudidayaannya atau peranaknya tanaman-tanaman paludarium atau terarium juga bisa Ini semua endemik dari Indonesia Jadi teman-teman bisa melihatnya Dan sekali lagi kalau jika teman-teman berminat Bisa langsung gerebek tempatnya Bang Doni langsung Alamatnya mungkin belum begitu bisa dijelaskan Tapi yang pasti beralamat di Bekasi Timur Di belakang bulak kapal Bisa juga lewat rawa lumbu Jadi nanti nomor teleponnya juga saya cantumkan di deskripsi Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan langsung ada link tokopedia nya juga Nah ini dia Ini cocok untuk ditaruh di meja belajar teman-teman Mungkin nanti next kita akan pelajari beberapa tanaman paludarium tanaman terarium juga Karena memang banyak yang harus dipelajari Karena saking banyak mirip dengan tanaman aquascape juga teman-teman Banyak beberapa jenisnya juga Jadi Yang namanya ilmu hobis itu perlu kita pertambahkan lagi wawasannya Ini banyak Dan semuanya ada yang sistem stem juga bisa Sistem tancap juga bisa Yang pasti menggunakan kokopet biasanya medianya itu teman-teman Nah ini banyak Dan perawatannya yang pasti lebih mudah daripada aquascape Nah ini dia contoh produk vivarium nya Ini cocok untuk di terarium juga bisa cocok teman-teman Salah satu produknya rapih pembuatan teman-teman Karena menggunakan akrilik Nah ini dia Ini salah satu paludarium ya teman-teman Jadi sudah lengkap Sistem misting nya juga sudah ada Yang teman-teman kalau males bikin ya bisa langsung order saja di beliau Nah tanaman-tanaman ya Ini terapi Biasanya dimasukin Reptil juga bisa masuk Kodok juga Kodok hias yang pasti ya Dan ini background nya Background nya menggunakan bentuk batu teman-teman Tapi bandasera resin Itu sangat-sangat Bisa dibilang sangat-sangat enteng gitu Ini dia kita buka Ini background nya benar-benar natural Kayak batu teman-teman Ini kita kasih cahaya dulu teman-teman ya Supaya bisa Dilihat dengan jelas Nah seperti ini Cakep kan Ini jadi Mirip Kayak natural Jadi kayak background 3 dimensi teman-teman Ini tinggal ditambahin coco pet sedikit Masukin Beberapa tanaman Mos Lalu disitu dimasukkan juga tanaman Beberapa tanaman Yang ada Biasa tanaman paku-pakuan Tanaman Buruan orchid juga bisa Atau teman-teman yang memang masih penyita aquascape Bisa memasukkan beberapa anubias Atau buce palandra Nah ini contohnya Nah kan Ini resin teman-teman Gitu Kalau teman-teman bingung cara bikinnya Bisa langsung order aja Di link tokopedia nya Bang Doni Yaitu garasi air Disitu ada Oke teman-teman Ini adalah link tokopedia Dari Bang Doni Yaitu garasi air Jadi teman-teman bisa searching aja Di tokopedia nya teman-teman Ini komplit kok Banyak banget Masalah terarium juga ada Paludarium juga ada Yang hobi reptil juga ada Ini sangat-sangat Rekomendasi Rekomendasi lah Untuk teman-teman Tuh banyak banget Jadi teman-teman bisa Tanyakan langsung Lalu chat di tokopedia Atau bisa langsung Whatsapp juga bisa Gitu lah teman-teman Teman-teman bisa Langsung pesan order Langsung setup Oke kalau gitu Ini saja video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Dan juga di subscribe Lalu di notif lonceng Agar selalu mendapatkan Video terupdate dari saya Kalau gitu Salam Jepang Indonesia Salam Skipper Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton